Jika selama ini kita mengenal layanan posyandu hanya untuk balita ataupun lansia, kini di kota Bandung ada juga posyandu remaja atau lazim disebut sebagai posrem. Sesuai namanya, layanan posrem menyasar anak remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Salah satunya posrem ceria yang berada di Kelurahan Cibadu Yutwetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Posrem ini dibentuk dan diresmikan pada 10 November 2021 oleh lurah setempat. Sementara itu, petugas UPTD Puskes Mas Cibadu Yutwetan turut berperan aktif dalam melatih kadar kesehatan remaja agar dapat menyelenggarakan kegiatan posrem setiap bulan. Remaja yang ikut pelayanan posrem akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Lalu mereka akan diukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan juga lingkar perut. Setelah itu, remaja akan diukur tekanan darah. Lalu, semua hasil pemeriksaan akan dicatat oleh petugas ke dalam buku catatan kesehatan remaja. Remaja pun bisa berkonsultasi mengenai masalah kesehatan maupun penggalian minat dan bakat dengan petugas posrem. Di posrem ceria ini, remaja yang telah memeriksakan kesehatannya akan mendapatkan makanan tambahan sebagai media promosi agar remaja banyak mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ada pun makanan tambahan yang diberikan posyandu remaja setiap bulannya tentunya bervariasi meliputi kelima jenis zat gizi. Banyak sekali manfaatnya, salah satunya saya tahu tentang kesehatan saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Karang Taruna dan Puskesmas Cibadu Yudretan. Dengan adanya posyandu ini, saya dapat tahu tentang kesehatan saya setiap bulannya. Yang diperiksa itu ada berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, terus lingkar tangan, juga tensi darah. Selain yang diukur tadi, saya pun mendapat penyeluhan kesehatan reproduksi, gizi, dan kesehatan jiwa. Dan juga saya mendapatkan makanan tambahan. Anak-anak remaja yang berada di lingkungan RW01 Kelurahan Cibadu Yudretan ini bersama Karang Taruna dan aparat kewilayaan setempat memanfaatkan lahan kosong atas izin pemiliknya untuk dikelola menjadi taman obat keluarga atau di kota Bandung disebut sebagai buruan saye. Nah, untuk posyandu remaja ini juga bermanfaat, bisa diberikan kepada warga-warga remaja di sini, diberi pengetahuan tentang bercocok tanam, ini nantinya ada tanaman obat-obatan, ini bisa untuk sedikit perut, bisa untuk masak ibu-ibu bisa ada cengek, terong, dan lain-lain. Posyandu remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan remaja di posrem adalah pelayanan yang peduli remaja, mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi pendidikan keterampilan hidup sehat, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, pencegahan dan penyalahgunaan napsa, gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menolar, dan pencegahan kekerasan pada remaja. Posyandu remaja hadir untuk mendekatkan akses dan meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi remaja. Kami, warga penurahan Sipaduyutwetan, mendukung penyelenggaraan posyandu remaja di Kota Padu. Sipaduyutwetan, mantap! Saya, Anhar Hadian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, menghimbau kepada seluruh puskesmas agar membina posyandu remaja di wilayah kerjanya. Saya juga mendorong agar setiap posyandu remaja dapat memiliki program inovasi pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya atau potensi lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Bangkit Indonesia ku, sehat negeri ku! Terima kasih telah menonton!